Ini sama siapapun tuh hak aku loh. Ya kamu gak bisa ngatur. Pak, amanin dia ya. Lihat sampai dia masuk. Baik, Pak. Eh, Pak. Eh, Pak, ibat, Pak. Lepasin! Lepasin! Eh, lepasin! Apa sih? Lepas! Mas? Kenapa, Mas? Berser. Eh, enggak. Tadi ada orang pengen masuk, gak bawa undangan. Nah, kenal tahu siapa gak mau-nya sih kenal. Eh, tapi bukan masalah besar kan, Mas? Enggak lah. Seperti lego. Rudi! Rudi! Lepasin! Mbak harus pergi dari sini. Dan jangan pernah datang kembali lagi. Atau mbak akan menyesal. Silahkan. Aku gak terima kamu pelakukan aku kayak gini ya, Rudi. Awas aja kamu. Aku bakal meles dendam sama kamu. Hebat kamu lah. Nurhaka kamu sama, Mama. Hah? Bisa-bisanya nikahin perempuan ini tanpa restu, Mama. Ma, terima lah, Mayang, Ma. Dia kayak istri pilihan aku. Mama gak suka. Kalau Mama bilang gak suka, Mama gak suka. Ngapain sih harus sama perempuan ini? Kenal baru tiga bulan, orang tuanya juga asal-usulnya gak jelas. Kayaknya gak ada perempuan lain aja. Ma. Mama. Mas. Mas. Mas aku takut loh, Mas. Gimana kalau Mama itu gak bisa nerima aku selamanya? Aku harus apa, Mas? Gak mungkin lah kamu sabar ya. Aku yakin kok. Pasti lama-lama Mama bakalan nerima kamu. Wah, dateng juga loh akhirnya. Lihat tuh, pengunjung kita rame banget. Gue kewalahan sendirian. Ya bagus dong, berarti rame kayak gini. Gak sia-sia dong jadi sef. Ya, tapi pengantin baru gak ditekuk juga dong mukanya. Nah, ini kuping ngomong sama lo nih. Pa, ya? Tolong kan terimakasih. Disini ya, Suri. Jadi ya, gue itu dapet teror sepuluh. Lu kebayang gak, malam pengantin lu, ya gue mau dapet kado dan isinya isi surat teror. Bahkan tadi sebelum gue berangkat, mobil gue coret-coret. Isinya tuh ancaman buat gue. Ya, tapi terornya tuh soal apa? Intinya gue bakal dapet hukuman atau kesalahan masalah lo gue. Berarti teror ini serius ya? Lu harus hati-hati ya. Ya, gue lanjut ya. Ma. Ma lagi ngapain? Saya tuh heran loh sama kamu. Apa sih hebatnya kamu? Hah? Bagusnya kamu tuh di mana? Sampai-sampai anak saya membangkang omongan saya. Keluarganya juga gak jelas. Orang tua juga gak pernah dikenalin. Ma. Mayang kan udah bilang, Ma. Kalau Mayang ini hidup sebatang karap. Makanya Mayang pengen banget punya seorang ibu. Dan Mayang berharap Mama bisa bisa menerima Mayang untuk menjadi menantu Mama. Saya. Saya jadi ibu kamu. Oke. Saya tuh gak suka sama kamu. Bagi saya, Cuman ayu yang ada di hati saya. Cuman ayu nantu saya. Bukankah? Mankah. Nanti ayu yang ada di hati saya. Terima kasih. Ah, kamu ini mantannya Mas Rudy kan ya? Iya. Ada perlu apa ya kesini? Aku itu mau merebut kembali Mas Rudy dari kamu lagi. Aduh, gimana ya? Maaf ya, tapi kayaknya kamu mimpi deh kalau soal ini. Kamu udah lihat sendiri kan? Kalau Mas Rudy itu pilih aku untuk menjadi istrinya. Lagian kan katanya kamu ini cantik, pinter. Ya masih banyak kali laki-laki di luar sana. Nggak mesti ngerebut suami orang kan? Apa? Ngerebut? Bukannya kamu yang udah ngerebut Mas Rudy dari aku. Terus itu kamu yang pergi tau nggak? Ayu, kamu udah lama. Barusan tante. Kamu ini perempuan nggak tuh diri ya? Yang salah itu kamu. Kamu yang ngerebut Rudy. Harusnya kamu yang ninggalin Rudy, bukan Ayu. Ayu. Tante minta maaf ya. Tante nggak bisa ngelarang Rudy untuk menikahin perempuan itu. Ya nggak apa-apa tante. Ya aku mohon sama tante ya. Bantuin aku tante buat singkin perempuan itu. Kamu tenang aja. Urusan Rudy, urusan tante. Ya. Kasih banyak ya tante. Kalau gitu aku pamit pulang dulu ya tante. Ya kasih banyak tante. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kamu hati-hati, Ayu. Mama. Kamu tuh nggak tau diri banget sih. Hah? Mau sampai kapan kamu bertahan jadi istrinya Rudy? Ah. Mama kok... Kok ngomongnya gitu sih, Ma? Ya, Ma yang nikah sama Mas Rudy untuk selamanya lah, Ma. Selamanya? Sampai kapanpun, saya nggak akan pernah meresetujung. Apalagi jadi menantu. Ma. Mama kok ngomong gitu sih, Ma? Mama teman nggak bisa nirim Mama yang sebagai mantu, Mama. Nggak. Kamu tahu sifat Mama? Sekali Mama bilang tidak. Sampai mati pun tidur. Mama maya satu rumah sama dia. Mendingan Mama pergi dari rumah ini. Mama mau tinggal sama dia. Lebih enak lah. Daripada sama perempuan ini. Mas. Mama. Mas. Mas, maafin aku ya, Mas. Mama jadi pergi ke rumahnya Ayu pasti gara-gara aku. Ya, mau nggak usah khawatir ya. Paling lama juga sebentar aku di rumah Ayu. Nanti kalau ada bosan, Mama kasih pulang. Ya. Ya. Ah. 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 Terima kasih.